PORES, TANGRANG SELATAN Pihaknya mengisir sejumlah titik di TANGRANG SELATAN Dalam pengisiran itu, pihaknya pun mendapat sebanyak 10 atribut FPU Dalam segala bentuk yang terpasang di sejumlah lokasi Dia mengatakan, pencopotan atribut itu dilakukan Mengusul dengan adunya secap tegas pemerintah Melalui surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol Dan atribut serta penghentian kegiatan EPI Yang dikeluarkan pada Rabu 30 Desember 2020 kemarin Adapun dalam surat keputusan bersama tersebut Terdapat 7 poin pernyataan tegas terkait penolahan EPI Yang diantaranya 1. Menyatakan jurut pembela Islam adalah organisasi tidak terdaftar Sebagai organisasi kemasyarakatan Sebagai mana diatur dalam peraturan perubahan Sehingga secara dijuru telah dibar Sebagai organisasi kemasyarakatan 2. Kron pembela Islam Sebagai organisasi kemasyarakatan Yang secara dijuru telah dibar pada penyataan Yang masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman Ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum 3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Kron pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia Apabila terjadi pelanggaran Sebagai mana diatur dalam diktum ketiga di atas Aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan Kron pembela Islam 5. Meminta kepada masyarakat A. Untuk tidak terpengaruh terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol atribut EPI B. Untuk melaporkan kepada aparat Setiap kegiatan yang menggunakan simbol atribut EPI 6. Kementerian lembaga yang menadatangani surat keputusan bersama ini Agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah hukum Sesuai ketentuan perundang-undangan 7. Kepuksan bersama ini mulai berlaku ditetapkan Kata Kapolres Kami akan tindak tegas apabila EPI melakukan kegiatan Berita terjalankan Sekarang kegiatan 7. Kepbled Singapore Tetapi Berita terkas Blit Penumpas Yang terakhir PENTS Repsi Keselesaian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati